Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pendidikan dan salam rustaka Kembali lagi ke channel Buru Desa Suatu channel youtube yang berfokus pada pendidikan Mengadvokasi pendidikan Dan salah satu channel kami ini ingin membahas tentang review buku Review buku tentang ayah kaya dan ayah miskin atau rich dead and poor dead Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe Kenapa untuk subscribe? Karena itu akan menguntungkan bagi kami Itu menguntungkan bagi kami sebenarnya Tapi yang penting kita review Biar nanti dari uangnya bisa beli buku juga Terus kalau mau beli buku bisa di Gramedia Bisa juga di Guru Desa Boxur Bisa alamatnya dicek Disitu bukunya diskon, murah, dan yang lainnya Nah untuk hari ini Ini malam sebenarnya tengah malam Saya nggak sendiri tapi ada teman Salah satu teman saya ini dia pengusaha Pebisnis Apa lu ada bisnis apa? Lupa gue? Jual buket Ah jual luna gitu Buket bunga ya Bunga kalau misalkan yang punya pacar Atau yang punya kekasih Atau mau putus baik-baik Itu bisa, bisa beli Nah jadi hari ini Kembali lagi tadi mau nge-review Ayah kaya dan ayah miskin Bagaimana penulisnya ini Yaitu Robert Kiyosaki Robert Kiyosaki siapa yang nggak kenal? Dia karyanya banyak banget Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Gramedia Pustaka sebanyak Ini terbitan ke-50 Cetakan ke-50 Berarti cetakan pertamanya tahun 2000 Cetakan ke-50 Juni 2019 Sudah banyak banget Cukup laris Cukup laris Best seller Jadi di buku ini Secara garis besar Menceritakan Nanti sebelum lu tanggepin pak ya Menggaris besar Tentang bagaimana Menyelesaikan masalah ekonomi Dalam kehidupan Khususnya kalangan remaja Kalangan remaja Lu masih remaja kan? Masih kuliah Bisnis Karena anak kalangan muda Atau milenial ini Terjerat dengan hutang Disini nanti dibahas solusinya Lu udah baca bukunya juga kan? Sudah Sudah baca bukunya Nah Kesebaran kita review buku Di buku ini Apa sih yang ditawarkan Untuk masalah keuangan milenial Kredit kah Utang riba Dan yang lain Cara menyelesaikan area Robert Kiyosaki Seperti apa pak? Yang ditekankan itu Yang pertama adalah Bagaimana kita bisa keluar dari Arena balap tikus Balap tikus Nah Apa itu yang disebut balap tikus itu? Ya Para pemuda sekarang Itu melakukan pekerjaan Tetapi mereka tetap Melakukan Melakukan seperti Lifestyle-nya Lifestyle-nya itu Berimbang dengan Penghasilannya Jadi Tidak ada Dana atau Kesempatan Anak muda itu Untuk berinvestasi Di jangka panjangnya Yang ada Malah mereka Melakukan hutang Hutang piutang Untuk memenuhi Gaya hidupnya Nah Itu Salah satu Yang ditawarkan Robert Kiyosaki itu Bagaimana cara Keluar Keluar dari Balap tikus tersebut Berarti kita dapat Mengatakan bahwa Ada pepatah Mengatakan gini Pak Kita itu harus Beli barang Sesuai kebutuhan Bukan sesuai Keinginan Ya betul Jauhkan hutang Tadi kan Kalau bisa jauhkan hutang Jauhkan Kalau bisa beli Apapun Cash lah Cash Kalau bisa Oke Kemudian Apalagi Pak Yang bisa kita Gali Yang bisa kita review Dari buku Rich Dad and Poor Dad Robert Kiyosaki Terus Ada juga Yang dinamakannya Seperti Asset Potensial Asset Potensial Wah ini Baru Asset Potensial itu Seperti Bagaimana Kita Sebagai Anak muda Yang masih merintis Bisa Mengembangkan Dan menambah Nilai dari Asset Atau dari Kekayaan kita sendiri Ya Yang pertama Yang ditawarkan Di buku Rich Dad and Poor Dad Itu ada Kita bisa bergerak Di bidang Saham-saham kecil Saham kecil Ya saham-saham kecil Ada gak Nama yang bisa Lo rekomendasiin Saham Biasanya kan sekarang Main saham bisa online Apa yang bisa lo rekomendasiin Namanya Bitcoin Misalkan salah satu Bisa gak tuh Bitcoin Kalau Bitcoin sih Lebih berbahaya Soalnya Tidak ada Legalitasnya Yang aman apa nih Yang aman Ya seperti Kita bisa Buka Tabungan saham Atau Untuk itu Di sekuritas-sekuritas tertentu Nah Untuk rekomendasi saham Yang pastinya Yang paling aman Itu Blue Chip Blue Chip Blue Chip Blue Chip itu Jadi saham yang Bener-bener Bagus gitu Dari perkembangannya Terus Keuangannya juga Untuk Legal kan ya Blue Chip Kalau Blue Chip itu Sebutannya untuk saham-saham Yang bagus Yang udah masuk ke Bursa saham itu Berarti Legal semua Asal jangan yang Tidak terdakar Di OJK Nah itu bisa dikatakan Investasi bodong Apalagi tadi kan Kita kembali lagi ke Asset potensial Selain saham Apalagi yang bisa dikeluarkan Asset potensial ini Ada juga Seperti kita bisa Beli real estate Real estate Tetapi itu Cukup membutuhkan Dana yang besar Untuk Membeli sebuah Bangunan itu Belum biaya urusnya Tapi jika kalian Anak muda Atau memiliki Modal yang cukup Kalian bisa Mau real estate Mau saham Atau kalian juga Bisa juga Mengembangkan Bisnis kalian Atau Bisnis itu bisa dikatakan Investasi juga Jangka panjang Jangka panjang Bisnis jangka panjang Bener Sekarang apalagi Bisnis itu Sudah bisa berbasiskan Online ya Jadi sekarang Berbicara Bisnis itu Kita gak berbicara Lokasi Kalau zaman dulu nih Gue sama lo kan Beda nih Kalau zaman dulu Kalau lo pengen Dagangan lo laku Ya gimana caranya Lo harus Berdagang di tempat Yang strategis Dekat masyarakat Atau gak gimana Kalau zaman sekarang Kan lo kalau mau bisnis Gimana caranya Lo harus menguasai Perlintasan internet Ya gak Perlintasan internet tuh Kayak lo bisnis online Gue juga bisnis online Banyak bisnis online Yang menguntungkan Sampai Ada yang omsetnya juga Ratusan juta Seperti itu Itu bisa dibilang Asset potensional Tadi ya Kemudian Apa yang bisa Ditawarkan dari Rich Den and Burledate Mengenai Misalkan Kalau misalkan Kita lihat kondisi Indonesia Itu kan Orang lulusan SRT Itu gaji Kayak seberapa lah ya Kisah 3-5 range 7 aja udah gede banget Gitu bagi mereka 3-5 Tapi Kondisi negara kita Mungkin negara-negara lain Itu adalah Peningkatan kebutuhan itu Jauh lebih tinggi Dibandingkan peningkatan gaji Sehingga tadi Kembali ke Balapan tikus Balapan tikus Nah Solusi dari Lu nih Solusi dari Lu Mengenai Seperti ini Gimana sih Apakah kita harus Misalkan Gue mau beli rumah Apakah harus Beli kredit Apakah harus Beli cash Tapi nabung lama dulu Atau Misalkan Mau beli mobil cash Atau Apalah gitu kan Ya kan Di buku ini juga Dijelaskan Ada namanya Aset liabilitas Nah Coba Lu jelasin dah Aset liabilitas itu Gimana tuh Oh ya Jadi Aset liabilitas itu Bisa dikatakan Yang sering dikatakan Orang bahwa Ini tuh aset Ternyata Malah Mengeluarkan Ya mengeluarkan Pendapatan kita Atau keuangan kita Ya contohnya Seperti Banyak yang mengatakan Bahwa Mobil ya Mobil lah misalnya Ya mobil Banyak yang bilang Mobil itu aset Ternyata Setelah Beberapa tahun kemudian Mobil itu akan menurun Harganya makin menurun Nilainya tuh akan menurun Dan itu juga Membutuhkan Perawatan Pajak Nah Ambil contoh Pesaham Lexus Ya Lexus Mobil ya Ketika tahun 2010 Jika Anda membeli mobilnya Oke Itu Nilainya tuh akan Sangat menurun Untuk tahun setara Ya tetapi Jika Anda membeli Saham Lexus Pada tahun 2010 Sahamnya Sahamnya Itu akan meningkat Pesat Jauh Nah Jadi Kita bisa melihat Dari situ Ternyata Yang seharusnya Para Milenial Atau Pengusaha muda Itu tuh Yang dibutuhkan tuh Bukan tentang Gaya hidup Oke Tapi bagaimana Anda bisa hidup Gitu Bukan gaya hidup Tapi Anda bisa hidup Itu Itu pertanyaan menarik ya Bukan Anda gaya hidup Gitu loh Karena gaya berbanding lurus Dengan tekanan Semakin lo banyak gaya Semakin lo banyak gaya Lo ditekan Semakin lo banyak gaya Ini gitu kan Banyak-banyak gaya Karena memang gini loh Kalau menurut gue Kita tuh dari awal aja Ditanya Eh lo kerja di mana Gaji lo berapa Oh gaji gue gede Kalau di Kiyosaki Itu adalah mikirnya Harusnya yang dipertanyakan Itu adalah Lo dari gaji lo Bisa nabung berapa Juta selama sebulan Ya kan Gue pernah ngobrol Sama orang Cina Orang Indonesia tuh Wataknya begini Ketika gaji kita Tiga juta Misalkan Kita bisa nabung Satu juta dari Tiga juta Ya Ketika kita gaji Kita nye naik Lima juta Ternyata kita bisa nabung Berapa Sejuta juga sama Ya kan Sejuta juga sama Itu kan gaya hidup Ya kan Gaya hidup Masa Apa namanya Masa sekarang Yang ada di itu Ya kan Kemudian buku ini juga Sebenarnya buku ini Yang harus diprioritaskan Adalah diri kita Bahasanya Misalnya lo gaji Atau gak bisnis lo Dapet lima juta Misalnya Yang diprioritaskan adalah Lo mau nabung berapa Nabung tiga juta Dua jutanya lah Baru dipakai Buat apa Jangan dipakai dulu Sisanya baru ditabungin Kalau bisa sih Pakainya kebutuhan Kebutuhan Betul Kebutuhan ya Apa sih paling membedakan Atau gak Apa yang harus Ini ya Apa namanya Diprioritaskan Atau masalah terbesar Keuangan Anak muda itu apa Oh ya Ini sih lebih ke Menekan gaya hidupnya dulu Gaya hidup Tengil-tengil ya Menekan gaya hidupnya dulu Sebelum mereka Bisa menghasilkan uang Percuma mereka bisa menghasilkan uang Tapi gaya hidupnya tetap aja Mungkin itu sih yang harus ditekankan dulu di anak Jadi mungkin secara garis besar Teman saya Noval sama Boko ini Financial freedom Kebebasan keuangan itu penting ya Kebebasan keuangan itu artinya Gak punya utang Gak punya bayar kredit Gak punya apapun Itu jauh lebih penting Bahkan tadi dijelaskan aset sama liabilitas Misalkan mobil Mobil itu adalah liabilitas Beli aja mobilnya keneng gitu kan Ya betul Rumah pun Rumah pun sebenarnya aset Oke lah bisa beli mahal dikit Gak masalah ya Bagus dikit Gak masalah Kayak misalkan Handphone mungkin Bisa liabilitas juga Gitu kan Jadi intinya adalah Ini gue simpulin ya Sebelum ada kata-kata terakhir Kesimpulan mengenai buku ini Untuk pesan-pesan anak muda Singkat aja Ya untuk Pemuda milenial yang sekarang Pesannya itu Bagaimana kalian bisa Mengatur gaya hidup dulu Sebelum anda bisa Mencari keuangan Atau finansial anda sendiri Itu sih mungkin Oke Dan terakhirnya dari saya Berarti hidup Bukan untuk bergaya Ini ya begitu Ya Karena banyak-banyak bekanan Gengsi Ya Kalau tadi Ini Mengisahkan bahwa Krisis Keuangan ini kan Terjadi ya Terjadi Tugas kita milenial adalah Bagaimana caranya Membelikan sesuatu Sesuai Kemendung Kebutuhan Sesuai kebutuhan Dan jangan terlalu Mengandalkan kerjaan Harus bangun bisnis yang lain Harus Membuat kerjaan baru Kerjaan baru Itu Sampingkan Mungkin Itu aja Channel Guru Desa Hari ini Malam ini Ini tengah malam Jam 1 malam Ya Tentang Robert Kiyosaki Jangan lupa Subscribe Dan kalau misalkan Mau melihat Bucket-bucket Bisa nanti Kunjungi Di IG-nya Nanti ada di bawahnya Bisa juga Cek Saya ingatin kembali Beli bukunya Di Guru Desa Boxer Ada potongan Harganya Ya kan Karena gue yang punya Selain promosi juga Jangan lupa Subscribe Dukung channel Kita Biar ada Review buku Review buku Jadi Kalau kalian Tidak baca buku Tidak masalah Setidaknya nonton channel ini Jadi kalian bisa tahu Tuh Tapi kalau kalian Tidak baca buku Beli buku Tidak beli buku Tidak channel ini Merugilah kalian Sekian dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam pendidikan Dan salam mustaka